Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siswa-siswi semua yang masih bersemangat untuk belajar dari rumah ataupun belajar di tempat temannya ataupun itu belajar di sekolah secara mandiri kita lanjutkan pembahasan kita tentang cerpen teori cerpen masih teori ya kita masih lagi teori belum langkah-langkah untuk menulis cerpennya lagi Oke kita akan membahas selanjutannya adalah struktur dan aspek kebahasaan jadi struktur kebahasaan dan aspek kebahasaan yang ada pada sebuah cerita pendek jadi ada dua hal yang kita bahas pada konten berikut ini adalah struktur teks struktur tulisannya ya kalau sebelumnya kita sudah membahas unsur-unsur ya unsur-unsur nah kali ini kita strukturnya susunannya ya lapisan-lapisan kebahasaannya bentuk-bentuk bahasanya seperti apa yang digunakan dalam sebuah cerpen bahasanya seperti apa saja nah kemudian aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam sebuah cerpen biasanya kalau kebahasaan cerpen ini kan kita lebih mengarah kepada latar dari pengharangnya kalau pengharangnya orang daerah maka dia akan menggunakan bahasa daerahnya kalau itu cerpen digunakan untuk daerahnya sendiri nah situasi semua Mari kita bahas tentang dua hal ini nah ada struktur teks cerita pendek strukturnya ini untuk menggambarkan peristiwa cerpen itu sebenarnya ya bahasanya ini ada yang namanya orientasi orientasi ini ungkapan kalimat ataupun teks tulisan untuk menggambarkan bagian alur cerita yang pertama yang paparan itu ya untuk memaparkan di sini biasanya untuk menyebutkan latarnya tokohnya apa dan disebutkan juga permasalahan tokoh pada saat itu apa jadi ada dua alur yang disebut di dalam orientasi ini untuk memperkenalkan nama tokoh dia sebagai tokoh utama sudah tergambar di sini sebagai tokoh sampingan juga digambarkan di sini dan sebagai tokoh eh sentralnya juga digambarkan nah kemudian disebutkan juga disini orientasi tuh kejadiannya dimana ya paparannya ini paparan cerita ini nah watak tokoh juga disebutkan yang disebutkan juga permasalahan yang akan dibahas oleh eh tokoh itu pada saat itu menjadi bagian orientasi pada struktur teks cerita pendek ini membahas memperkenalkan bagian awal dari sebuah cerita nah lanjut lagi struktur teks cerpen berikutnya paragraf lanjut pada paragraf berikutnya misalnya kan orientasi misalnya terdiri dari beberapa paragraf yang mengisahkan tentang latar tentang watak tokoh dengan penokohan gambarannya ya nah digambarkan juga permasalahan yang dihadapi pada saat itu nah beberapa paragraf masuk ke paragraf berikutnya komplekasi nah komplekasi ini sudah membahas arah puncak cerita sudah nah disini baik dalam bentuk dialog ataupun dalam bentuk apa narasi dalam bentuk apa nanya deskripsi si pengarang cerita menggambarkan tergambar sudah ya kejadian puncak sebuah cerita hal-hal yang menegangkan dalam cerita itu nah ini bagian paragraf-paragraf teks cerita pendek itu sudah bagian dari komplikasi komplikasi kompleks itu artinya ah masalah-masalah yang belum dapat solusinya Hai nah nah lanjut ke bagian akhir dari sebuah cerita biasanya beberapa paragraf terakhir beberapa dialog terakhir dalam sebuah cerpen ini disebut dengan resolusi nah jadil struktur cerita pendek tuh ada tiga struktur teksnya naskahnya ada orientasi ada komplikasi dan resolusi resolusi ini sudah tergambar akhir dari sebuah cerita akhir ceritanya berakhir dengan kebahagiaan akhir ceritanya berakhir dengan kesengsaraan atau meninggal dunia atau lahir bayi yang baru Hai itu namanya resolusi nah siswa sisi sudah tahu ya apa itu struktur kebahasaan teks cerita pendek strukturnya ya lapisannya lapisan satu lapisan dua lapisan dan tiganya Oke ada tiga lapis kebahasaan strukturnya ya Nah sekarang kita lanjut bahasanya seperti apa Hai dari untuk menggambarkan masing-masing struktur tadi menggunakan kebahasaan Hai ya menggunakan susunan-susunan kalimat menggunakan tanda-tanda baca menggunakan kosa kata diksi pilihan kata seperti apa dalam sebuah cerpen nah ini kita bahas Hai yang pertama harus menggunakan kata ganti orang dapat dilihat dari sudut pandang yang digunakan kata aku aku harus menunjukkan apakah akunya si pengarang ataukah akunya si tokoh yang sudah punya nama dalam cerita itu itu namanya kata ganti kata ganti ya aku kata ganti bisa kata ganti orang pertama orang kedua orang ketiga harus diketahui orang pertama misalnya aku harus kalian kenali akunya aku siapa akunya pengarang kah atau akunya si tokoh yang sudah punya nama itu saya siwati ya berbicara kepada Mira aku mau berangkat bersama dia berarti akunya akunya siwati ya bukan akunya sepengarang sudut pandangnya masih orang ketiga bukan orang pertama karena akunya adalah aku sih wati tadi kalau akunya bukan punya tokoh yang ada di dalam cerita berarti punya pengarang dan itu berarti sudut pandang tergambar dari kebahasanya adalah orang pertama aku ya aku aku atau dia anak nah kata ganti aku atau dia anak kalau dia anak nama orang berarti sudut pandangnya nanti digambarkan orang ketiga kalau dia kalau aku orang pertama nah ini wajib ada kata ganti berarti harus untuk menggambarkan tokoh ya pengarangnya masuk dalam tokoh apa tidak yang kedua penggunaan penanda yang menunjukkan keterangan waktu misalnya kemarin suatu hari dahulu kalah ya misalnya itu ya nah itu semua pokoknya yang menunjukkan waktu harus ada penggunaan penanda menunjuk waktu sore hari pagi hari latar waktu berarti kan berarti latar waktunya tergambar disitu nah yang berikutnya kebahasaan dalam teks cerita pendek harus memilih kosa kata atau menggunakan kata benda khusus sesuai dengan cerpennya kosa katanya dipilih ya diksi disini namanya nah diksinya menunjuk kepada benda-benda yang sesuai dengan penggambaran alur dari cerita itu harus dipilih ini ya harus ditentukan sesuai dengan penokohan pada saat itu atau sesuai dengan latar yang ingin digunakan pada saat itu misalnya di tepi pantai di gunung yang indah di atas jalanan kami tidur nah jadi ada benda-benda yang sebut ya oke jadi kosa katanya harus dipilih pas-pas sesuai dengan kondisi yang ingin digambarkan supaya cerita kita itu bisa masuk ke dalam hati dan menyentuh hati pembaca seakan-akan ikut dalam cerita itu hanyut seakan-akan menyaksikan secara langsung nah yang keempat menggunakan urayan deskriptif yang terperinci ini kalau bukan dialah ya kalau bukan bukan dialah jadi ceritanya misalnya deskripsi semua atau gabung antara dialah dialah tokoh araster perinci misalnya dia adalah seorang pemuda yang gagah perkasa Hai rambutnya panjang sampai bahu Hai kumisnya brewok kumisnya panjang ke wajahnya hitam legam pokoknya dideskripisikan semua sercaya terdipinci untuk menggambarkan tokoh atau untuk menggambarkan latar atau untuk menggambarkan situasi yang ada pada saat itu atau untuk menggambarkan eh waktu-waktu kejadian supaya jelas tergambar tanpa harus menyebutkan misalnya di malam hari Woi kalau di malam hari sudah tersebut ya ketika dia duduk bersama orang itu bisa ketika dia duduk dengan kekasihnya disaksikan oleh bintang-bintang di langit Nah itu berarti kan sudah tergambar sudah terdeskripsikan bahwa pengarang ini ingin menggambarkan bahwa mereka bertemu di malam hari pada waktu itu ya lampu-lampu jalanan berkelap klip nah berarti latarnya latarnya di jalanan pinggir jalan ya kalaunya ditemani dengan ombak deburan ombak yang mendayu-dayu menenggalamkan pembicaraan mereka beratikan di tepi pantai nah gambarannya seperti itu deskripsinya seperti itu yang harus bisa digambarkan nah yang terakhir kebahasan dalam teks cerita pendek ini harus menggunakan gaya bahasa atau majas ini untuk memperindah saja ya jadi majas itu biasanya yang banyak digunakan majas personifikasi ya ditemani dengan disaksikan kita berdua duduk disini disaksikan oleh dinding-dinding yang bisu nah atau semut-semut pun menangis melihat perpisahan kita berdua nah ini namanya majas atau gaya bahasa ada majas personifikasi ada majas pertentangan aja majas apa namanya ah apa perumpamaan dan lain-lain banyak jenis majas ya dele tutis dan lain-lain semuanya bisa kalian gunakan yang mana yang bisa tapi sedidaknya kalian harus mengenali bahwa kalimat itu mengandung majas ataukah tidak supaya kalian bisa menulis juga dengan majas seperti itu tidak harus tahu jenis majasnya apa tidak tidak penting pada saat ini jenis apa namanya majas itu apakah personifikasi apakah letotis apakah tidak itu tidak penting saat ini yang kalian wajib tahu adalah bila ada satu kalimat terpapar dalam soal teks naskah cerita kalian harus bisa membedakan apakah itu majas ataukah tidak nah ini ya yang harus kalian pahami nah beda dengan deskripsi tadi deskripsi tadi misalnya digunakan untuk penokohan ya misalnya menggambarkan sang tokoh itu jahat melalui dialognya menggambarkan sang tokoh itu pembohong melalui dialog tokoh lain menggambarkan tokoh itu pemalas melalui lingkungan yang ada pada saat dia berada nah itu dideskripsikan secara tersprinci kalau gaya bahasa itu untuk menarik perhatian pembaca supaya merasa tersentuh hati nah situasi semua sudah kita bahas ya Nah kita bahas selesai sudah materi konten yang nanti akan kita lanjutkan tentang penyusunan teks cerita pendek berdasarkan struktur dan aspek kebahasanya Oke untuk konten kali ini cukup disini saja dulu dan kita akhiri ya dan kita lanjutkan pada lang bagaimana kita bisa menulis cerpen dengan baik dan benar Oke terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh